selamat menikmati yang sudah lama saya kenal Pak Misbahun karena ini juga dulu di PKS dulu ini kemudian yang baru kali ini saya sudah sering mendengar namanya Pak Antoni Budiawan tapi selamat bergabung di Gelora Talks sore hari ini kita bangga Pak Antoni bisa bergabung bersama kita pada sore hari ini juga tentu saja host kita Pak Matnur dan insya Allah nanti ada ini kawan lama juga Pak Dini Daruri ini pakar perbankan saya kira ada satu catatan yang menarik ketika di Davos kemarin Henry Kissinger mengatakan bahwa sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia dan untuk itu harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia sebab kalau perdamaian ini tidak dilakukan dalam dua bulan paling lambat ke depan maka perang ini tidak akan terkontrol nah jadi kalau kita melihat ini peringatan keras sebenarnya bukan soal perdamaian antara Rusia dengan Ukraina tetapi ini satu fase yang diperingatkan oleh Henry Kissinger bahwa kita sudah memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol kalau kita melihat tidak ada tanda-tanda bahwa perang ini akan berakhir seperti yang disarankan oleh Henry Kissinger karena beberapa negara terutama Amerika justru menambah bantuannya ke Ukraina begitu juga Inggris dan beberapa negara Skandinavia sekarang ikut mau bergabung ke NATO jadi tampaknya kita memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya ini lokal ini tidak mustahil menjadi perang besar apalagi panglima militer Inggris yang baru diangkat beberapa waktu lalu pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga dan bahwa Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan artinya gejala-gejala ini semuanya menunjukkan bahwa tidak ada satu tanda bahwa perang ini akan berlangsung dalam atau berhenti atau selesai dalam waktu dekat ini kita bisa mengambil kesimpulan sementara seperti itu dan karena itu kita bisa mengambil kesimpulan yang kedua bahwa dampak dari perang ini terutama pada sisi ekonominya inflasi sekarang ini terutama pada sektor energi dan pangan pasti akan berlanjut lebih lama daripada yang kita duga dan ada yang menarik ini survei yang baru saja keluar di Amerika yang mengatakan bahwa hanya 11% masyarakat Amerika yang percaya bahwa sebab inflasi ini adalah Putin justru lebih dari 50% masyarakatnya percaya ini karena Biden kalau kita menarik satu garis dari sini sebenarnya kita bisa memahami pernyataan atau analisis dari Bank Dunia dan IMF tentang kemungkinan kolapsnya beberapa negara karena tidak kuat bertahan di tengah badai krisis ini sebenarnya dari awal dulu kenapa saya mengatakan bahwa sejak pandemi ini akan berkembang menjadi krisis ekonomi kemudian krisis sosial dan kemudian krisis politik lalu ada kemungkinan kita tidak pernah tahu ini bisa berkembang menjadi perang terbuka sejarah modern paling tidak dalam 600 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa krisis-krisis ekonomi itu hanya punya satu instrumen untuk mengakhirinya perang jadi peran dunia pertama itu adalah solusi bagi krisis yang tidak selesai sebelumnya peran dunia kedua adalah krisis juga bagi itu seperti peran dunia pertama itu seperti perang yang tidak selesai hanya karena pada peran dunia kedua ada faktor nuklir di situ yang membuat orang jadi ngeri lalu kemudian ada kemenangan yang katakan lemutlak bagi sekutu khususnya Amerika dan karena itu ada keleluasaan membangun satu tatanan dunia baru yang bisa dipaksakan pemberlakuannya kepada seluruh warga dunia kira-kira seperti itulah cerita awal lahirnya dari sistem global ini tapi sejak krisis finansial dan krisis ekonomi tahun 2008 yang lalu kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sistem ekonomi global ini memang mengalami keretakan yang luar biasa dan bisa dikatakan bahwa itulah awal dari sebuah akhir dan karena itu kita melihat misalnya munculnya pemimpin-pemimpin ultranasional di Eropa itu adalah satu reaksi terhadap krisis finansial tahun 2008 itu misalnya Victor Orban di Hungari gitu ya itu kan adalah refleksi dari perubahan yang terjadi pada masyarakat perlu kita catat bahwa Victor Orban ini ini adalah orang pertama dari Hungari dulu yang mendapatkan beasiswa Open Society dari Jetsoros jadi globalis lah kira-kira dia yang ambil masternya di Oxford kalau nggak salah tapi kemudian berbalik menjadi musuh Jetsoros itu karena kemudian negara-negara baru ini yang asalnya dari Blok Timur tadinya terus bergabung dalam Uni Eropa sampai pada kesimpulan bahwa sistem ini yang kita bangga-banggakan neoliberalisme ini ternyata tidak membuat kita lebih sejahtera daripada sebelumnya ini malah mempertajam gap ekonomi tapi mungkin ini bukan waktunya untuk membicarakan persoalan yang sifatnya sistemik dalam sistem ekonomi ini tapi saya hanya ingin membicarakan timelinenya sedikit ya karena itu dari tahun 2008 kita juga melihat semua negara mengalami antisipasi itu dan kita lihat munculnya Xi Jinping juga di China itu kan di akhir tahun 2012 walaupun Putin sudah lebih dulu muncul karena Putin tentu saja merasakan secara langsung dampak dari liberalisasi Rusia nah dari timeline ini kita bisa melihat bahwa keretakan secara global itu sudah terjadi sejak saat itu dan penyebarannya kemana-mana jadi kita melihat misalnya itu kan berbarengan semuanya antara krisis ekonomi, konflik supremasi muncul mulai China dengan Amerika ini kan relatif berbarengan semuanya secara waktu ya dan sebenarnya sudah bisa kita duga dari awal bahwa pandemi ini paling tidak 50-50 lah kesimpulan kita bahwa itu adalah instrumen geopolitik instrumen geopolitik yang memang bertujuan menghentikan proses deglobalisasi iya kan dan kalau kita lihat perang Ukraina ini kan merupakan disrupsi terhadap pandemi ini karena tiba-tiba sebagai instrumen geopolitik dia jadi hilang makna gitu kan pandeminya seolah-olah hilang hilang tiba-tiba kenapa hilang? karena pengungsi di apa namanya orang sibuk mengelayani pengungsi Ukraina di Eropa dan dari mana mereka mengambil anggaran kan paling mungkin dari apa namanya relokasi anggaran recovery COVID kepada bantuan pengungsi iya kan tetapi kita mulai masuk di satu-satu tahapan sejarah yang sangat berbahaya bahwa krisis ekonomi ini tidak mempunyai penyelesaian ekonomi tapi diselesaikan secara militer inilah yang sekarang ini berbahaya dan kalau kita melihat Amerika dan sekutu-sekutunya ini menggunakan betul isu perang Ukraina ini secara domestik iya kan semua situ apa namanya krisis ekonomi ini ditafsirkan sebagai akibat perang Ukraina terutama inflasinya padahal sebenarnya enggak di situ ini krisis sudah ada sebelumnya tetapi ini hanya menjadi trigger itu sebabnya kenapa saya mengatakan dari awal bahwa setelah pandemi ini akan ada krisis ekonomi karena ini membuka luka yang sebenarnya sudah ada ini seperti api dalam skam ini sejak 2008 ini sudah kelihatan cuma arahnya ledakannya yang belum terjadi pandemi ini meledakkan itu semuanya tapi kemudian perang Ukraina ini membuat disrupsi yang semakin mengecawkan situasi dan ini yang membuat kenapa orang sekali Henry Kissinger mengatakan bahwa kalau dalam 2 bulan tidak ada perdamaian ini bisa keluar dari kendali karena sekarang kan secara de facto yang lumpuh ini kan adalah lembaga-lembaga internasional seperti BBB Dewan Keamanan iya kan dan saya kira kalau yang kolaps ini banyak negara ya Bang Duni sama IMF bisa tidak berguna sama sekali iya kan nah dalam konteks itulah kita mencoba membaca situasi karena ini krisis berlarut yang saya katakan saya mengulangi kalimat ini krisis berlarut kita ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis itu ini bakal ikut yang kolaps atau enggak apakah korbannya cuma menteri perdagangan atau akan ada yang lain nah narasumber kita hari ini saya kira ini sangat kompeten untuk bicara itu Pak Bisbahun bisa memberi kita lebih banyak analisis soal daya tahan fiskal pemerintah karena memang background beliau juga dari situ Prof Antonio Budiawan mungkin bisa memberikan kita dari sisi yang lebih makro ya soal daya tahan ini secara keseluruhan dan sebenarnya kita nanti berharap Mas Denny Daruri bisa bicara lebih banyak soal moneter saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Prof Antonio Budiawan dan Pak Bisbahun mudah-mudahan insya Allah Pak Denny Daruri segera bergabung ini menarik ya diskusi kita sore ini saya Pak Misbahun dengan Prof Antoni sudah pamit duluan saya tidak ingin mengambil satu kesimpulan atau penutup yang spesifik karena menurut saya penjelasan tiga penjelasan ini ada di jalur yang agak berbeda Prof Antoni tadi menjelaskan dengan baik alasan mengapa kita harus sangat berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa beliau pesimis karena memang krisis ini secara ekonomi pun memang itu sistemik misalnya ketika beliau menjelaskan soal bahwa inflasi ini tidak sebenarnya dipicu oleh perang yang ada sekarang memang sudah ada sebelumnya intinya ada ada bubble dalam ekonomi yang sekarang ini harus meledak tapi solusi tentang nasionalisasinya Bang Denny ini ini solusi yang radikal ini solusi yang radikal dan ini menarik karena pada dasarnya nanti kita mesti membuka solusi-solusi ini sebagai wacana perdebatan karena pada akhirnya menurut saya ketika kita akan menghadapi konsolidasi setelah krisis besar ini nanti berlaru pertanyaan besarnya adalah model ekonomi macam apa yang akan kita pakai kira-kira modelnya akan pertanyaan filosofisnya akan ada di situ sekarang ini kan krisis ini akan menantang semua model ekonomi yang ada Barat maupun Cina atau Rusia dan kita akan melihat mana diantara mereka yang bertahan di tengah krisis ini jadi solusi-solusi ini solusi yang kita buka sebagai sebuah kemungkinan kita buka seluas-seluasnya dulu kita buka seluas-seluasnya dulu sebagai wacana karena krisis ini penuh dengan ketidakpastian dan arahnya itu ada satu kaedah dalam sejarah yang kita fahami bahwa ketika krisis itu terjadi krisis punya kaedahnya sendiri yang tidak bisa dikendalikan oleh mereka yang merencanakannya atau tidak merencanakannya itu nah kaedah-kaedah tentang krisis itu tidak bisa kita akan kita bisa membuat misalnya antisipasi terhadap datangnya bencana alam tapi begitu bencananya terjadi kita sebenarnya tidak tahu persis apa yang terjadi kecuali setelah dia terjadi jadi situasi ini kita saya kira yang catatan saya yang penting disini justru adalah sikap efemisme terhadap beban yang dirasakan rakyat atas krisis ini memang ada satu hal yang menarik di Indonesia bahwa struktur sosial kita dengan konsep dengan budaya extended family begini ya kalau dalam satu keluarga ada satu yang bekerja misalnya bapak ibu terdiri dari lima anak misalnya satu anak yang bekerja empat anak yang menganggur yang satu ini menanggung beban yang lainnya itu tidak berarti bahwa orang tidak miskin orang miskin dan itu tidak ditanggung oleh negara ditanggung oleh saudaranya sendiri jadi kita jangan mengatakan bahwa kemiskinannya tidak ada semata-mata karena dampaknya pemberontakan itu tidak ada ya kan itu jangan dulu itu sikap efemisme yang berbahaya memang kita punya kelebihan itu kita punya kemiskinan tapi kita punya mekanisme sosial menyerap dampak dari kemiskinan bukan menghilangkan kemiskinannya justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menghilangkan kemiskinannya bukan sekedar menghilangkan dampak sama seperti kalau kita mengatakan bahwa bansos bisa menghilangkan menyerap dampak dari pengangguran misalnya atau beban hidup yang terlalu berat kenaikan harga-harga bisa diserap dampaknya dari apa namanya dari bansos misalnya tapi bansos itu bukan solusi permanen kan iya kan nah jadi ini harus kita lihat sikap efemisme menghadapi ini menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah walaupun kita beruntung bahwa konsep atau budaya extended family itu membantu kita menyerap dampak dari kemiskinan tapi itu bukan solusinya saya ingin berterima kasih kepada semua narasumber kita khususnya Bang Denny yang datang terakhir pulang terakhir juga udah benar berarti Bang datang udah benar kepada teman-teman media yang mengikuti diskusi ini dengan sabar dari awal mudah-mudahan pendekatan literasi Partai Gelora ini dari waktu ke waktu kita rasakan manfaatnya membantu kita memahami masalah secara lebih baik terima kasih juga untuk host kita Pak Maknur dan seluruh sahabat Gelora yang mengikuti acara ini melalui streaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati